Soal nomor tiga, gas helium sebanyak 2 mol diketahui N sama dengan 2. Nah kalau di grafik ini dia terjadi pertukaran kalor berarti ini isotermal ya. Kalau isotermal itu syaratnya apa? Delta U sama dengan 0. Nah disini diketahui V2 nya adalah 2 meter pangkat 3 dan V1 nya adalah 4 meter pangkat 3. Nah yang ditanya entropi dalam proses CA berarti itu adalah entropi delta S. Nah delta S itu, coba kita cari dulu dia isotermal ya tapi suhunya mana? Oh iya nanti kita cari. Nah jadi gini, dia kan delta S itu harus kita cari Q dulu ya kan? Q sama dengan W ditambah delta U. Karena delta U nya 0 adalah berarti Q sama dengan W. Nah berarti Q sama dengan W itu kan rumusnya adalah N, R, T, LN, V2 per V1 kan? Berarti N nya 2, R itu kan 8,314. Nah T nya kan enggak ada. Berarti ini kita ganti jadi P kali V ya. LN, V2 per V1. Nah P nya itu adalah yang kita ambil yang ini ya proses dari AB. Tadi ya CA ya berarti ya sama aja sih. Salah satu aja kita ambil berarti 2, 2 kali 10 pangkat 5. Berarti V nya yang kita ambil adalah salah satu ini. Kan ini, ini tekanan. Boleh kita ambil yang ini atau ini. Sama aja nanti jawabannya ya. V nya itu kita ambil 2 aja. Berarti lon V, V2 nya adalah 2, LN, 2 per 4. Jadi ini dapat nanti 1 per 2 kan? Nah jadinya disitu Q sama dengan berapa nih? 2 kali 10 pangkat 5. Eh enggak 4 ya. Kaliin dulu. 4 kali 10 pangkat 5 dikali lon 1 per 2 berarti min ya. Min 0,69 berarti 0,69 dikali 4. Itu adalah 2,76. 2,76 kali 10 pangkat 5. Nah terus ini kan baru Q ya. Kalau misalnya kita lihat disini kan dia isothermal. Kalau isothermal itu berarti kan bisa kita cari suhunya ya. Nah coba kita lihat pada proses A. Proses A itu kan PV sama dengan NRT. Nah P nya kita ambil itu 2. 2 kali 10 pangkat 5. V nya itu kita ambil yang 2. N nya 2. R itu 8,31. 4 kali T. Ya kan? Coret-coret. Berarti ini jadinya adalah T nya. Berarti ini kan 200 ribu. Kita jabarin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 8,314 sama dengan T. Berarti 200 ribu bagi 8,314. Itu adalah 24,024,0255,8. Nah dapat itu T dalam bentuk Kelvin. Nah baru kita cari ininya delta S nya. Delta S nya adalah Q per T. Kita punya Q nya berapa? Minus ya. Min. Nah ini dijabarin. Ini kan kalau dijabarin jadinya 276,023. Itu kan? Berarti min 276 ribu dibagi dengan 24,055,8. Berarti 276,123 bagi 24,055,8. Itu dapat 11,47. 11,47 Joule per Kelvin. Jawabannya. Nah dia kan min ya. Kalau min itu berarti dia maksudnya adalah pengurangan entropi ya. Jadi jawabannya adalah yang B.